Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan swab terhadap guru dan murid di 13 SMA negeri dan swasta yang ada di kota Pontianak. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison menyebutkan untuk guru yang diambil swabnya sebanyak 725 orang dan yang positif ada 73 orang. Sementara untuk siswanya diambil 175 orang, sedangkan yang positif 11 orang. Dengan adanya temuan tersebut, akhirnya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberhentikan pembelajaran tetap muka di jenjang SMA di kota Pontianak sementara waktu. Tujuannya agar jangan sampai menjadi klaster baru di kalangan pelajar maupun guru. Jadi guru yang SMA, swasta, dan negeri yang ada di kota Pontianak ini kita ambil 725 orang. itu 73 orang positif atau 10,07 persen ya, 652 orangnya itu negatif atau 89,93 persen. Ini gambaran guru ya, kemudian kalau untuk murid itu kita ambil 175 orang siswa itu ada 11 orang yang positif atau sekitar 6,29 persen. Molitpon TV memberi tekan.